Setelah beberapa bulan, warga masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur umumnya dan kota Sampit khususnya dihadapkan dengan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kini, memasuki musim penghujan, warga kembali dihadapkan dengan bencana lain, yakni banjir yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Dengan mulai meningginya intensitas hujan, membuat badan penanggulangan bencana daerah Kota Waringin Timur mulai melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang rawan banjir. Kepala BPPD Kota Waringin Timur Muhammad Yusuf mengatakan terdapat beberapa desa di lima kecamatan di wilayah utara yang rawan di landa banjir, yakni kecamatan Kota Besi, Cempaga, Mentaya Hulu, Antang Kalang, dan kecamatan Bukit Santuai. Daerah yang rawan banjir umumnya berada di pinggiran sungai, di mana saat hujan deras turun, air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga yang ada di tepi sungai tersebut. Karena banjir yang ada merupakan musibah tahunan, maka warga di lokasi rawan banjir merasa sudah terbiasa, sehingga jarang ada yang mengungsi saat banjir datang. Dalam musibah banjir tersebut, yang perlu mendapat perhatian serius adalah terkait dengan kesehatan warga. Maka untuk itu, selain mempersiapkan peralatan, pihak BPBD juga mulai mempersiapkan logistik dan obat-obatan bagi warga. Banjirnya sama ya, tapi karena masyarakatnya ini sudah siap, jadi itu sepertinya terbiasa. Jadi banjirnya itu kiriman-kiriman, kalau dari utara itu banjir, otomatis dari aliran sungai Mentaya itu turun, daerah-daerah yang di bawahnya ini otomatis itu terkena, terlanda banjir. Untuk banjir sudah kita sosialisasikan juga ke masyarakat, ini mungkin awal-awal tahun kita sudah sosialisikan lagi persiapan-persiapannya, termasuk terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir. Untuk memantapkan penanganan yang ada, BPBD Kota Waringin Timur terus berkoordinasi dengan pihak desa, pada kecamatan-kecamatan yang rawan banjir, sehingga saat banjir datang, bantuan dapat segera disalurkan. Masud Badarudin dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.